Pemirsa di Tresnarko, Bapolda Jambi berhasil mengungkap jaringan narkotika jenis sabu-sabu lintas provinsi. Diduga sabu tersebut dibawa dari Pekanparu menuju Kabupaten Pagar Alam. Sabu yang diamankan pihak kepolisian tersebut seberat 1 kg lebih. Pengiriman 1 kg narkotika jenis sabu yang berasal dari wilayah Pekanparu tujuan Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan berhasil digagalkan petugas di jalan lintas Sarulangun, Bangko. Adapun penangkapan tersebut dilakukan di depan pose Kecamatan Patin 8 pada Senin 30 Januari 2023 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pelaku tersebut adalah Abdillah, 41 tahun, warga asal Gedung Puga, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Dan Yogi Fernando, 27 tahun, warga asal Desa Baru, Kecamatan Siulakulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Pekanparu. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Polt Thomas Panji Suspendar menyampaikan, pronologi awal penangkapan pada Sabtu 28 Januari 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa DTKP sering dijadikan sebagai jalur pelintasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dari Pekanparu maupun Sumsel. Berdasarkan informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan guna mendapatkan bahan keterangan. Kemudian pada Senin 30 Januari 2023 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat pagi, tim memberhentikan mobil bus yang ditumpangi pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sapu dengan berat 1 kg yang disimpan di dalam tas ransel milik pelaku. Narkotika berjenis sapu tersebut akan dibawa pelaku dari Pekanparu menuju Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengembangan, tim melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lain yang diduga akan menerima narkotika tersebut di SPBU Mora Sipan, Sumatera Selatan. Dalam penggapan pada minggu ini, kita berhasil mengembangkan sebanyak sabu sebanyak 1 kg lebih. Bila kita mencuri penyelamatannya 1 gram dari 5 orang, maka ada sekitar 5.414 jiwa yang bisa selamatkan. Kemudian nominal ekonomisnya, beri barang bukti yang kita amankan ini, kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Jadi barang buktinya ada sekitar. Kami memastikan lagi, kali lagi dari Pekanparu memastikan lagi, bahwa barang bukti yang ada di kami akan dibusnahkan dan dipastikan tidak akan berbeda di luar. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 114-2, Pasal 112-2, Pasal 132-1, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Fasil Cik TV melaporkan.